selamat menikmati berarti ada dua tambahan jadi kalau disimpulkan lima terlarang untuk mengerjakan salat, ya lima waktu terlarang adalah setelah salat subuh setelah salat subuh ya setelah salat subuh jadi selama dia belum salat subuh ya kalau dia mau salat senah ya silahkan misalnya dia tunda salat subuhnya 10 menit dia mau salat senah dulu ya gak apa-apa atau dia bangunnya kesiangan terbit fajar misalnya sekarang lima kurang dua puluh atau empat empat puluh dia bangun jam lima, itu kan masih waktu subuh kan apakah boleh dia salat senah kabliyah ya boleh kenapa karena dia belum salat subuh jangan dikira setelah salat subuh itu setelah masuknya waktu subuh paham ya karena ada yang beranggapan salat fajar itu adalah salat ketika menjelang fajar terbit jadi sebelum masuk waktu subuh kalau sudah masuk waktu subuh ya gak boleh salat sunnah malah gitu ini keliru ya penamaannya salat fajar adalah karena kabliyah subuh disyariatkan setelah fajar terbit disitu nah jelas bedanya antara setelah salat subuh dengan setelah masuk waktu subuh selama orang itu belum salat subuh ya selama itu juga dia masih boleh salat yang kedua adalah ketika matahari terbit ketika matahari terbit yang ketiga adalah ketika zawal yang keempat setelah salat asar setelah salat asar sama penjelasannya dengan setelah salat subuh misalnya asarnya jam 3 terus dia salat asarnya jam setengah 5 ya nah kalau dia mengerjakan salat diantara waktu itu ya masih boleh yang penting dia belum mengerjakan salat asar nah ini yang anggapan tadi wah saya sudah salat asar jadi saya gak boleh salat jenazah kenapa? karena gak boleh salat setelah salat asar paham sisi pendalilan mereka kenapa ya kok pada gak mau salat jenazah oh karena mereka beranggapan seperti tadi gak boleh salat setelah salat asar ini dalilnya hadis Abu Saitar Hudri maka jawabannya apa? oh yang dilarang itu salat mutlak salat sunnah mutlak ada pun salat jenazah itu salat namanya zawatul asbab adanya sebab atau mau diistilahkan salat sunnah muqayyan gitu ya nah masalah itu yang dikecualikan sebagaimana Anda masuk masjid mau salat maghrib tapi maghrib masih setengah jam Anda gasik datangnya lebih awal bagus itu maghribnya jam 6 setengah 6 sudah berada di masjid ketika masuk masjid apakah Anda boleh salat sunnah tahiyyatul masjid boleh jangan kemudian membawakan hadis tadi eh ngapain gak boleh salat asar eh nggak boleh salat sunnah setelah asar paham ya ini salat setelah apa dengan sebab masuk masjid begitu juga dengan kematian salat jenazah dengan sebab ada yang meninggal ya begitu juga orang setelah berwudu dengan sebab setelah berwudu dia salat sunnah wudu tidak berlaku 5 waktu terlarang ini gitu ya nah jadi 5 waktu setelah salat subuh ketika matahari terbit ketika zawal ketika apa setelah salat asar dan ketika matahari terbenam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati